Intro Halo selamat datang kembali di Deriams Tiko 89 Gih panasnya parah sih hari ini Nih temen-temen hari ini gue mau berbagi cerita nih Yang namanya rezeki tuh emang gak dateng Dalam bentuk uang doang ya Kesehatan tuh rezeki Lalu Lu punya karir yang bagus atau Minimal terjaga juga rezeki Punya kesehatan Ya tadi udah ya Lalu soal ikan koi aja deh langsung Beli ikan koi Bagus juga rezeki Kalo beli yang jelek kan gak rezeki Kalaupun rezeki juga kali ya Yang ini sih super rezeki Karena gue dapet ikan koi Bagus Import lagi Sub indo by broth3rmax Tuh, apa enggak rezeki? Gratis! Jadi gue ini dikasih atau disedekahin Dalam bentuk hibah ya Diga, dikasih tanpa iming-iming Sama KH kelas gue waktu sekolah SMA 2 Dulu kan gue alumni SMA 2 Bandar Lampung Nah, Alhamdulillah nih emang kadarullah Jadi tiba-tiba gue dihubungin kemarin malam Sama KH kelas gue yang gue kenal deket Namanya Pak Rangga Panggilannya Kiai Rangga Kiai itu kalau di Lampung kakak, bukannya Kiai Ustadz Kiai Rangga itu gue dikasih satu ekor ikan Soa dari Taniguchi Koi Farm, kalau enggak salah Nah, ini nih Sertinya Nah Dikasih deh gue ini Dalam rangka intinya Silaturahmi Jadi Insya Allah nih gue akan rawat ikan koi ini dengan sungguh-sungguh Dan akan gue besarin di kolam gue yang utama ini Ini sorry Masih agak hijau warnanya Ini gue karantina di hari kedua Biasanya sih gue karantina itu 7 hari Hari pertama garam ikan Hari kedua garam ikan Hari ketiga garam ikan Hari keempat itu obat Hari kelima Dan seterusnya air biasa aja Nah, ini karena gue mau karantinanya singkat cuma 5 hari aja Karena ini kan ikan masih kecil Gue Anggap ya Sehat lah Insya Allah ya Bismillah Jadi Gue akan karantina 5-6 hari aja Nah, ini hari kedua udah gue agak percepat Harusnya kan masih garam ikan Udah gue kasih obat luka stop Ini termasuk obat karantina juga Biar anti stres Ngilangin jamur-jamur Bila dia masih ada membawa jamur nih Gitu teman-teman Tuh Untuk kualitas pattern Ya So-so Cuman lebih cenderung kecantik sih menurut gue Masih tategoi lah Masih ada harapan bagus ke depannya Warnanya strong Hitamnya khususnya Lalu Karena gue ini bukan ikutan koi show Bukan Apa ya Peserta koi show Tapi gue penikmat koi show Jadi ikan seperti ini buat gue Bagus banget kok Untuk kolam gue ini Ingat gue ini cuman penghobi kan Gue kolam-kolaman Yang untuk di kolam gue pribadi aja Gue nikmatin sendiri Nggak nyari piala Nggak nyari prestasi Gue hanya untuk kepuasan sendiri aja Nah Ada memang nanti beberapa resiko nih Ikan ini masih kecil sendirian pula Nanti ketika gue masukin ke kolam gue yang ini Sorry ya Ini gue lagi acak-acakan ya Ada terpal Penutupnya karantina ini Ada buku Motor gue Vespa Yang habis basah Karena teh gue sendiri di kotaknya Kembali ke sini Nanti ikan koi ini Ya Tosa yang kecil ini Kalau gue masukin kolam besar ini Ada resiko tersendiri Yaitu kita sama-sama tahu Sebenarnya memelihara ikan koi itu Harusnya Dengan ukuran yang relatif hampir sama Jangan jomplang gede-gede begini ya Dicampur dengan yang kecil-kecil seperti ini Apa resikonya? Resikonya ya itu Nanti ikan koi yang kecil bisa stres Bisa diuber-uber Kalau digigit sih enggak ya Ikan koi kan bukan ikan predator Cuma bisa stres Tapi kalau lo nanya gue Kalau lo nekat kan Kenapa nggak taruh di kolam gue yang kecil ini? Nah Gue lebih nggak berani lagi Kenapa? Kolam ini memang ikannya Relatif kecil-kecil ikan kuenya Tapi Ada tapinya nih Kolamnya dangkal Kemungkinan ikan koi lompat itu lebih sering Dan ikan ini gue sebenarnya Di balik senangnya gue dikasih ya Dia amanahin untuk memelihara Rezeki buat gue Tapi gue juga jadi beban sebenarnya Kenapa? Gue kan dikasih sama Seorang yang gue kenal dekat nih Buat gue kayak jadi Suatu amanah ya Jangan sampai dia mati Dan nggak akan gue jual nih kan Gue pelihara Dengan sungguh-sungguh Gue besarin Jadi bebannya gue Kalau dia sampai mati kan Bahaya banget Gue ngerasa bersalah banget Nah Jadi tetap nanti gue akan masukin Ke kolam yang ini Dengan sekedar risiko tadi Yaitu bisa stres Bisa diuber-uber dengan yang gede Tapi kemungkinan dia lompat Itu kecil Karena kolam gue ini cukup dalam 1,8 meteran Dan jarang terjadi Kasus lompat indah Ikan kue gue dari kolam ini keluar Yang kedua Pakannya disini cukup bagus Gue menggunakan pakan impor kan disini Dengan campuran pakan lokal yang berkualitas Jadi kolam ini hanya Pakan-pakan berkualitas yang gue pake Itu sih kelemahannya Tapi kelebihannya seperti biasa Kalau masuk kolam ini Tentunya Ikan gue yang baru ini Akan lebih cepat Besarnya Karena kedalaman kolam cukup Oksigen air cukup banyak Dari aerator dan mesin pompa gue yang besar Lalu Apalagi nih Dari Segi pakan juga berkualitas Tadi gue udah sebut Jadi yang gue taruh disini Nah Karena ini masih di karantina Nanti Akan gue update ya Perkembangannya 2-3 hari lagi ya Temen-temen ya Jadi gue mohon doa juga nih Semoga ikan ini Lulus karantina Sehat Karena inget Gue selalu berulang-ulang ngomong Buat Rian Masa karantina ini adalah Masa yang paling kritis Ikan tuh bisa jadi sakit Bisa jadi stres Bisa lompat Bisa mati Diba karantina Jadi sebenernya karantina itu gak gampang Dan Bukan hal yang menyenangkan Dek-dekannya tinggi banget Doain ya temen-temen Ini bisa lulus karantina Sehat Dan gue pindahin ke kolam ini juga Gak terlalu diuber-uber Dengan ikan-ikan koe gue yang besar-besar ini Gitu deh Alhamdulillah nih Sekali lagi dapet rezeki Dapet ikan koe showa Dari Taniguchi Farm Jepang Size-nya sekitar 15-10 cm ya Akan gue besarkan dengan Sungguh-sungguh Dan dengan seru Gitu Sambil ngerumpi deh Pasti ntar lu banyak yang nanya Ini kenapa cacakan sih yang Yang ini keramiknya Ini gue habis patah nih Tuh Belah dua Ini akan gue beli lagi Seperti ini Baru Akan gue potong dengan ukuran seperti ini Kenapa bisa patah Karena gue habis ganti Dudukan batu Alam Atau dudukan penutup filter chamber gue ini Dengan besi Galvanis yang baru Mungkin yang masang ini Kurang rata nih Karena gak rata Akibatnya batu ini Kalau kita injek tengahnya Jadi patah Gitu sih kabar terbarunya Nah Gue coeran dikit deh Di edisi berikutnya Gue akan Buat konten nih Koe 89 Dengan tanaman techno Tanaman hias Kan banyak yang nanya nih Gimana ya Update soal pertumbuhan Monstera lu Di Belahang kolam lu Yang menggantikan dulu Pohon pisang-pisangan Atau kalatea pisang Ini udah segini Nanti kita bahas Tuntas di konten berikutnya Semoga Bermanfaat Dan seru ya Konten ini Bukannya gue So-so Menjual kisah gue pribadi loh Cuman Ini demi konten Plus Ya gue berbagi pengalaman Dan cerita gue lah Koe diary gue lah Bahwa nanti Kolam gue Akan mendapatkan Satu buah Satu ekor Keluarga lagi Yang baru Ikan koe jenis soa ini Sampai jumpa ya Salam Fatoh Bi Salam Nisiki Goi Cirus Baim Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa ya Terima kasih.